Media Belanda, Football Premier memberikan pujian kepada penampilan calon back timnas Indonesia, Mace Hilgers saat menahan Manchester United. Mace Hilgers tampil sebagai starter saat FC Twente bertandang ke markas Manchester United pada Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford, Kamis 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Back tengah 23 tahun itu tampil sebagai back tengah bersama Max Bourne. Mace Hilgers tampil cukup solid sehingga membantu FC Twente sukses menahan Manchester United dengan skor 1-1. FC Twente tertinggal lebih dulu lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35. Pada menit ke-68, FC Twente menyamakan kedudukan lewat gol Sam Lammas. Football Premier memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Mace Hilgers. Ia dinilai bermain dengan baik saat bertahan dan menyerang. Mace Hilgers hanya apes karena bola hasil intervensinya jatuh ke kaki Eriksen sehingga pemain asal Denmark itu bisa melesatkan gol. Bersama dengan Bruns, ia diberi tugas untuk menyingkirkan Zirkze dan melakukannya dengan baik, e-tulis Voetbal Premier. Sebelum gol Eriksen, ia melakukan intervensi dengan baik, tetapi kurang beruntung karena bola jatuh tepat di kaki pemain Denmark itu. Dalam situasi standar, Hilgers ada di sana baik secara ofensif maupun defensif, e-tulis media tersebut. Mace Hilgers adalah pemain yang diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Bersama Eliano Reisders, Mace Hilgers akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia di Den Haak, Belanda. Timnas Indonesia saat ini memang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reisders tentunya bakal menambah kekuatan Tim Shin Taeyong. Pada Oktober 2024, Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga itu adalah pertandingan tandang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke Markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Lima hari berselang Timnas Indonesia melawan China. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.